selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel modaharil hari ini kita akan melakukan kenyambungan durian yang kita sambung untuk hari ini adalah durian lokal yang akan kita sambungkan dengan durian bangkok ini kita sudah siapkan entresnya baru kita ambil dari pohon yang sudah berbuah entres ini harus kita ambil dari indukan yang sudah berbuah oke teman teman sekarang akan kita lakukan penyambungan ini adalah pohon durian yang akan kita sambung teman teman ini sebagai sedlingnya dengan entres durian bangkok teman teman bibitnya ini untuk sedlingnya sudah cukup tua teman teman ya cukup besar teman teman nah ini yang akan kita sambungkan teman teman sekarang kita potong dulu teman teman Bismillahirrahmanirrahim kita masihkan dulu kita rapikan teman 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 ya kita menggunakan teknik sambung sisip ya teman teman ini kita iris dulu teman teman sedang teman 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 seleskan kentara Nah teman-teman, ambil entrace Ini entrace Ini entrace yang akan kita gunakan Kemudian ini kita iris Iris Di bawah Di pinggir Bawah pinggir mata tumas Irisannya harus kena kayu Ini teman-teman Ini daunnya Sengaja saya buang semua Teman-teman Nah seperti ini Kemudian ini Untuk seedlingnya teman-teman Kita tancapkan Bismillahirrahmanirrahim Kemudian kita ikat 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 Jangan terlalu kencang Disesuaikan Dengan kebutuhan Nah seperti ini Oke teman-teman Kemudian kita Cukup Nah teman-teman Karena ini beradanya di tempat terbuka teman-teman Jadi ini Plastiknya kita ikat Takutnya nanti Terbang ke bawah angin Teman-teman Kalau tidak kita ikat Bisa terbang Jadi harus kita ikat Nah teman-teman ini sudah selesai untuk penyambungan Durian Dengan bibit yang sudah besar teman-teman Ya Ini diharapkan nanti Sekitar Tiga minggu Atau empat minggu Sudah bisa keluar tunas Atau pecah tunas teman-teman ya Nah Oke teman-teman untuk Penyambungan durian Yang dengan bibit besar ini sudah Kita lakukan Sekarang kita akan lanjutkan Dengan penyambungan Dengan bibit yang masih kecil teman-teman Oke teman-teman Ini adalah bibit yang masih kecil teman-teman Masih seputaran durian lokal Jadi kita akan Menggunakan Sistem sambung belah teman-teman Ini untuk penyambungannya Kita gunakan sistem sambung belah Kita potong di bawah cincinnya teman-teman Di bawah Batas hipokotilnya teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim Kita rapikan teman-teman Kita rapikan teman-teman Ini kita lakukan pembelahan teman-teman ya Ambil entes Nah ini teman-teman Ini kita iris Ini kita iris Pengirisannya Tarut Tebal sebelahnya teman-teman ya Kita lakukan pengirisan Sistem tebal sebelah Seperti ini Tinggal kita tancapkan Nah teman-teman Bagian kulit ingres Harus ada yang menyatu Salah satu sisi Dengan Shedling Seperti ini Kemudian kita lakukan pengikatan Kemudian kita lakukan pengikatan Kemudian kita sungkup Nah sungkupnya bisa diikat Bisa tidak Sekarang kita ikat saja teman-teman Biar tidak Bawa angin Nah ini sudah selesai teman-teman Beginilah Cara kita melakukan Penyambungan Turian teman-teman Dengan bibit yang masih Kecil Oke teman-teman Demikian saja video saya kali ini Terima kasih telah menonton Jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh